Beberapa waktu lalu artis Chris Dayanti sempat menghebohkan dunia medsos ketika ia memposting sedang melakukan gerakan-gerakan wusu di usianya yang sudah tidak lagi muda Selain Chris Dayanti ada artis Sherina Munaf yang belajar wusu di masa kecil dan remajanya Bahkan saat itu ia sengaja memilih latihan dengan calon-calon atlet Jadi bukan untuk rekreasi biasa Walaupun cukup menguasai dasar-dasar ilmu wusu tapi Sherina lebih berminat di dunia keartisan saja Walaupun bisa wusu ternyata Sherina tetap harus beradaptasi ketika memerankan tokoh Anggini dalam film Wiro Sableng Berikutnya ada Olivia Zalianti Dia bukan cuma ikut latihan wusu biasa tapi juga ikut berkompetisi Ia pernah meraih medali perunggu di kelas pedang dalam ajang international wusu championships Pernah juga meraih medali emas di ajang first Indonesia traditional wusu championship Biasanya ia ikut di kategori senjata pendek dan senjata panjok Wah hebat banget ya Sedangkan kalau Mimi KD ini belajar wusu awalnya karena kegabutan di masa PPKM Nenek dari Amina ini biawe menggunakan kipas, pedang, dan toya Heran ya orang kau pada lincah-lincah banget ya Gimana kalau kamu berminatkah belajar ilmu belah diri dari Tiongkok ini?